Halo, kembali lagi di channel youtube saya, Noroto, bersama saya, Dr. Adistis Spesialisara. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan membahas tentang cara pencegahan dan cara pengobatan dari hipertensi. Hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi, di mana penyakit hipertensi ini akan berisiko menjadi penyakit stroke, penyakit jantung, atau sampai dengan kematian. Nah, untuk mencegah atau mengobatinya, maka diperlukan pengaturan pula hidup yang betul. Yang pertama, lakukan diet untuk hipertensi secara betul. Untuk mencegah dan mengobati hipertensi, diperlukan pengaturan pula makanan yang betul, yaitu Batasi konsumsi natrium, baik itu dalam bentuk garam atau makanan bersodium tinggi seperti Makanan kemasan, makanan kalengan, dan makanan cepat saji. Batasi konsumsi daging dan makanan yang mengandung gula tinggi. Batasi konsumsi makanan berkolesterol tinggi dan mengandung lemak trans. Perbanyaklah sayuran, buah-buahan, dan olahan susu rendah lemak. Konsumsilah ikan, daging unggas, kacang-kacangan, dan makanan yang mengandung gandum utuh. Sepesial untuk pengaturan dari konsumsi rendah natrium, saya akan jelaskan sebagai berikut. Untuk mencegah hipertensi, konsumsilah natrium kurang dari 2.300 mg atau setara dengan 1 sendok teh garam per hari. Untuk Anda yang sudah mengalami hipertensi, maka natrium harus dikonsumsi kurang dari 1.500 mg per hari atau setara dengan 2 per 3 sendok teh garam per hari. Untuk membiasakan diri dalam Anda membatasi natrium, mulailah dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menambahkan garam perlebihan dalam masakan. Hindari makanan dalam kemasan, terutama makanan kaleng. Dikarenakan, makanan dalam kaleng mengandung natrium yang lebih tinggi daripada makanan segar. Batasi konsumsi daging setara dengan 6 oz per hari dan penyajiannya pun harus diimbangi dengan sayur. Tambahkanlah porsi buah-buahan dalam keseharian makanan Anda. Gantilah jambilan kemasan dengan buah-buahan segar, yogurt, atau kacang-kacangan tanpa garam. Pilihlah susu yang rendah lemak. Kemudian makanan-makanan apa saja sih yang dapat membantu untuk menurunkan hipertensi. Yang pertama, buah mentimun. Buah mentimun ini mengandung banyak kalium tinggi. Kalium merupakan elektrolit yang dapat membantu mengatur jumlah dari natrium dalam ginjal. Tidak hanya kalium saja, mentimun juga mengandung vitamin C dan antioksidan lain seperti karotenoid dan tokoferol. Nutrisi-nutrisi ini dibutuhkan untuk tubuh untuk mengatur tekanan darah. Kemudian yang kedua adalah sayuran hijau. Sayuran apa saja yang mengandung kalium tinggi, mulai dari bayam, lobak, mengandung kalium yang tinggi sehingga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Yang ketiga adalah buah peri. Buah peri seperti stroberi, blueberry, raspberry, mengandung senyawa flavonoid yang dapat menurunkan tekanan darah. Kombinasikan buah peri ini dengan granola atau oat untuk sarapan Anda sehingga dapat mengontrol tekanan darah. Buah bit mengandung nitrit oksid yang dapat menurunkan tekanan darah. Yang kelima adalah susu skim atau yogurt. Wanita yang mengkonsumsi 5 porsi atau lebih yogurt dalam seminggu mengalami pengurangan 20% resiko terkena tekanan darah tinggi. Yang keenam adalah wortel. Wortel mengandung senyawa fenolik seperti klorokinik dan asam koveik yang dapat membantu mengendurkan pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Dengan begitu kondisi tekanan darah yang tinggi dapat diturunkan. Walaupun wortel dapat dinikmati dengan berbagai cara, sebaiknya menikmati wortel dalam keadaan masih mentah, bersih, dan segar. Hal ini membuat manfaat wortel lebih optimal. Sebagian pengidap hipertensi harus mengkonsumsi obat hipertensi seumur hidup. Namun jika tekanan darah sudah terkendali dengan gaya hidup yang betul, maka obat tekanan darah dapat diturunkan sampai dengan tidak mengkonsumsi obat sama sekali. Obat-obatan yang umum diberikan adalah obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di dalam tubuh melalui urin. Ketika mengkonsumsi obat-obatan ini, maka pasien akan merasakan kencing yang lebih banyak daripada biasanya. Yang kedua, obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah dapat turun. Yang keempat, obat-obatan yang berguna untuk memperlambat kerja jantung serta melebarkan pembuluh darah. Yang kelima, obat yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Yang keenam, obat penghambat renin, di mana enzim renin ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah. Sehingga obat-obatan yang menghambat renin ini akan menurunkan tekanan darah. Selain konsumsi obat-obatan, dapat juga dilakukan terapi relaksasi, misalnya seperti terapi meditasi, atau olahraga olah tubuh lainnya seperti yoga. Beberapa langkah selain diet tadi dapat menjaga hipertensi seperti berhenti merokok, olahraga secara teratur minimal 30 menit per hari, menjaga berat badan, jangan sampai obesitas, kurangi konsumsi minuman beralkohol, batasi asupan makanan yang mengandung lemak tinggi. Lakukanlah pengecakan rutin tensi 1 bulan sekali ketika Anda sudah lebih dari 35 tahun ke atas. Nah, begitu tadi adalah penjagaan dan pengobatan dari hipertensi. Semoga bermanfaat. Salam sehat!